Halo guys, ketemu lagi Kita akan review salah satu karakter dari One Piece ya Ini serinya dari Eh, produksinya dari Banpresto Cuman yang di cast ya Ini karakternya itu Tony-Tony Chopper ya Untuk serinya King of Artists Oke, nah Ini Chopper apa sih? Kok bentuknya begini ya? Ini tuh form keberapanya Chopper yang dia berubah jadi Apa? Setengah manusia gitu Jadi badannya besar ya teman-teman Nah, kita lihat aja langsung yuk isinya yuk Nah, ini dia teman-teman Figurnya gede banget Harganya murah banget Kalau menurut saya Kisaran Rp120.000an Kalau nggak salah saya ingat saya Ini tuh detail banget King of Artists ini Ya, Choppernya gede banget Keren banget Ini recommended banget lah Buat teman-teman koleksi Warna paintingnya juga bagus ya Memang nggak terlalu bagus banget Cuman oke lah gitu Mantap Harga murah Kalau misalnya teman-teman bisa Shading-shading lagi sih Keren banget Ini karena Sebenarnya sculptingnya tuh udah bagus Ini Bentuk-bentuk Guratan-guratan bulunya Itu udah keren banget loh teman-teman Untuk painting topi udah lumayan bagus Mukanya nggak kelihatan sebenernya ya Jadi cuman topi Ini tuh semata Ngintip dikit Sorry teman-teman Kalau misalnya ada batuk-batuk dikit Karena emang lagi kurang enak badan Cuman kita harus tetap Maju untuk nge-review figure Ya Ini dia Kita coba lihat Lebih dekat Saya mau ngingetin lagi Buat teman-teman Kalau teman-teman punya Request Pengen Review suatu barang Komen aja di bawah ini ya Nanti kita coba cariin Siapa tau kita bisa nemuin Figurnya Lalu kita Review barang-barang disini Siapa tau nanti bisa jadi masukan Buat teman-teman Mau ngambil figure itu atau nggak Oke Nah Jangan lupa juga Untuk subscribe channel ini ya Karena masih banyak banget Figur-figur yang akan kita review Bareng-bareng Oke Sampai jumpa Di lain kesempatan See you Bye-bye